Hai guys gue Micho, di video kali ini aku bakal kasih tau tutorial cara edit video yang jaduk-jaduk yang versi collab guys Jadi itu collabnya bisa sama pacar, bisa sama temen, bisa sama guest, atau yang lainnya ya, kayak BST gitu, kalian bisa ya Oke, jadi aku disini pake versi yang temen, tapi kebanyakan di trend tiktok itu kalian pake pacar gitu Intinya trendnya tuh kayak pacaran gitu lah, nanti collab gitu, nanti terakhirnya foto yang barengan gitu Oke, nanti konsep videonya bakalan kayak gini, ini tuh sebenernya soalnya lama guys, jadi kayak kamu Nah nanti hasilnya bakalan kayak gitu ya, oke So, tanpa pake lama langsung aja masukin tutorial Jadi disini bahan-bahan yang perlu kalian butuhi, satu foto, satu fotonya itu satu foto temen kalian, pacar kalian, atau crush kalian, BST, terserah ya Dan yang kedua itu foto kalian, dan yang ketiganya itu foto kalian berdua guys, cuma satu-satu-satu aja ya, oke Tapi kalo kan yang itu kan ada bitnya ada dua, yang foto yang pertama itu, yang masing-masing mau import dua foto juga boleh kok, soalnya ada dua bit Tapi aku disini nyontohin satu aja ya, nanti aku jelasin Terus, untuk presetnya aku udah taruh di link deskripsi Aku ini, soalnya gak ada CRnya guys, di komen-komennya aku udah nyari Jadi kalo kalian mau cari CRnya, aku udah cantumin link soundnya di link deskripsi Nanti kalian bisa cari ya, tolong bantuin, kalo udah ketemu, kalian bisa komen, oke Nanti aku cantumin CRnya di link deskripsi aku guys, soalnya aku tadi nyari-nyari gak ada Adanya cuman kayak komennya kayak gini, kayak diterusin gitu Jadi aku minta tolong banget ya guys, soalnya ini wajib banget sih kalo nyantumin CR buat preset kayak gitu Oke Langsung aja, untuk aplikasi kita cuman pake browser sama Alik motionnya guys, oke So aku bakal tunjukin foto-fotoku dulu buat sample, bisa ada gambaran buat kalian Nih ya, ini foto temen aku, ini fotoku, dan ini foto barengannya Oke Langsung aja disini kalian buka preset yang ada di link deskripsi ya guys Presetnya ada yang 5MB dan ada yang XML ya, oke Dan buat kalian yang nyari preset buat CapCut Nanti aku bakal cariin, kalo ada aku udah taruh di link deskripsi ya, oke Jadi kalian bisa edit di aplikasi CapCut guys, gak di AM gitu Langsung aja disini aku bakal open BTW kalo kalian mau edit di CapCut itu udah tau kan cara ngeditnya, cuman ganti foto gitu Jadi aku gak perlu tutorialin ya guys Cukup aku taruh link apa Yang buat edit di CapCutnya gitu Oke ini udah masuk ya guys Nah kira-kira tuh presetnya tuh kayak gini Nah di dalam presetnya tuh gak ada kayak CRnya gitu Mungkin ada nih yang kecil nih Yang atas nih ya ini ya Tapi aku gak bisa baca Ini yang ini Jadi kalo kalian tau CRnya kalian bisa komen ya guys Langsung aja disini kalian scroll ke bawah Yang kayak gini Nah disini ada beberapa part yang perlu diganti ya Langsung aja disini pake foto pertama ya Foto pertama terserah mau pake foto kalian atau foto temen kalian Oke disini aku pake foto temenku ya Nah ini ya Langsung aja terus diganti foto kalian Intinya fotonya kayak selang-seling gitu guys Nah Terus ini foto temenku Dan yang kedua ini foto aku Nah Terus abis itu disini ganti foto berdua guys Yang bit ketiga ganti foto berdua ya Oke Ini Nah Ganti sampai belakang guys Ini kan ada beberapa bit gitu Jadi kalian ganti ya Oke aku bakal percepat aja Biar gak terlalu lama Oke guys Ini aku udah ganti sampai belakang ya Oke Langsung aja Kalo disini Ngeplay disini tuh biasanya nge-lag guys Tuh kan kayak gini Jadi aku bakalan ngeplay di Kalo udah jadi aja Oke disini kita bakal import dulu Laga 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 Oke Guys ini Videonya udah ke-download ya Langsung aja disini simpan Dan kita bakal liat hasilnya Di galeri aku Nanti hasilnya bakalan kayak gitu ya guys Oke Di ABTW Nanti kalo aku Apa Bisa di edit di cap cut Ada presetnya gitu Aku bakalan taruh disamping kanan Dan ini Capnya Kalo ada ya Oke Dan Oke Di video kalian cukup sekian Gue Harmit And see you